Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau yang selalu mengasihiku Dengan kasih yang kekal pengorbananmu Membuatku merasa berharga di matamu Kau yang selalu menyayangiku Kau yang selalu menyayangiku Membuatku mengerti arti kehidupanku Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tidak ada segalipun ku ditinggalkan Penghiburan yang ku rindukan Penghiburan yang ku rindukan Selalu kau sediakan Selamanya ku sembah Bapak yang setia Takkan kau biarkan ku tak pisahkan Yesus kau lah super bertolonganku Yang dapat ku percaya Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tidak ada segalipun ku ditinggalkan Penghiburan yang ku rindukan Penghiburan yang ku rindukan Selalu kau sediakan Selamanya ku sembah Bapak yang setia Takkan kau biarkan ku tak pisahkan Takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus kau lah super bertolonganku Yang dapat ku percaya Yesus kau lah super bertolonganku Yang dapat ku percaya Nyatakanlah pergumulan saudara kepadanya Dan saudara pasti akan memperoleh iman Dan kekuatan dalam menghadapi semuanya Saya percaya keyakinan kita kepada Tuhan Tidak akan sia-sia Mari kita mau siapkan hati Kita mau siapkan waktu kita Untuk memuji dan menyembahnya Dan sama-sama kita memenaikan pujian ini Dengan iman Haleluya Yang bagiku mustahil Itu kan mungkin bagimu Tiada yang melebihi kuasamu Meski bumi berkonca Gunung-gunung berancak Kau Tuhan yang terdokan Pada hidup Tuhan padamu ku percaya Ku angkat tanganku berserah Ku menaruh imanku Ku menaruh imanku kepadamu Kau Bapak yang selalu pelihara Tanganmu yang turut bekerja Tanganmu yang turut bekerja Engkau lah perisai berlindungan Di hidupku Meski bumi berkonca Gunung-gunung berancak Kau Tuhan yang terdokan Kau Tuhan yang terdokan Pada hidup Tuhan padamu ku percaya Ku angkat tanganku berserah Ku menaruh imanku Ku menaruh imanku Kepadamu Kau Bapak yang selalu pelihara Tanganmu yang turut bekerja Engkau lah perisai berlindungan Di hidupku Engkau lah perisai berlindungan Di hidupku Engkau lah perisai berlindungan Di hidupku Zephanya 1 Firman Yahweh kepada Zephanya Anak Kushi Anak Gedalia Anak Amaria Anak Hiskia Pada masa pemerintahan Yosia Anak Amon Raja Yehuda Aku akan melenyapkan segala sesuatu Dari atas muka bumi Demikianlah Yahweh berfirman Aku akan melenyapkan manusia Binatang Burung-burung di udara Dan ikan-ikan di laut Aku akan membuat orang-orang fasik tersandung jatuh Dan aku akan membinasakan umat manusia dari atas bumi Demikianlah Yahweh berfirman Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda Dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem Aku akan membinasakan dari tempat ini sisa-sisa Baal Nama para penyembah berhala dan para imamnya Dan orang-orang yang sujud menyembah bala tentara langit Di atas loteng-loteng rumah Dan juga orang-orang yang sujud menyembah kepada Yahweh Dan bersumpah setia kepadanya Namun juga kepada Milkom Dan orang-orang yang berbalik dari Yahweh Yang tidak lagi mengikutinya, mencarinya, dan meminta petunjuknya Berdiam dirilah di hadapan Yahweh Elohim Karena hari Yahweh sudah dekat Sebab Yahweh telah menyediakan suatu korban Dia telah menguduskan orang-orang yang diundangnya Akan terjadi pada hari korban Yahweh Aku akan menghukum para penguasa Anak-anak raja Dan semua orang yang mengenakan pakaian lain Pada hari itu Aku pun akan menghukum setiap orang yang melompati ambang pintu Dan yang memenuhi rumah Tuhan mereka Dengan kekejaman dan kecurangan Pada hari itu Akan ada tangisan dari gerbang ikan Dan dari perkampungan lain Serta bunyi reruntuhan yang dasyat dari bukit-bukit Demikianlah Yahweh berfirman Merataplah hai para penduduk maktes Karena semua orang kanaan Dan yang menimbang perak Telah dibinasakan Pada waktu itu Aku akan memeriksa Yerusalem Dengan menggunakan pelita Dan aku akan menghukum orang-orang yang hatinya Menebal seperti anggur di atas ampasnya Yang berkata di dalam hati mereka Yahweh tidak akan melakukan yang baik Ataupun jahat Harta benda mereka akan dijarah Dan rumah-rumah mereka menjadi sunyi senyap Mereka akan membangun rumah Namun tidak akan mendiaminya Mereka akan membuat kebun anggur Namun tidak akan meminum anggurnya Hari Yahweh yang besar itu segera tiba Hari Yahweh akan membuat pahlawan di sana pun Menangis dengan sedih Hari itu adalah hari kemurkaan Hari kesukaran dan penderitaan Hari keruntuhan dan penghancuran Hari kegelapan dan kesuraman Hari mendung dan berkabut Hari sangka kalah dan pekik perang Terhadap kota-kota berkubu Dan menara-menara yang tinggi Aku akan mendatangkan kesukaran atas manusia Sehingga mereka akan berjalan seperti orang buta Karena mereka telah berdosa kepada Yahweh Darah mereka akan tercurah seperti debu Dan isi perut mereka akan seperti kotoran Pada hari kemurkaan Yahweh Perak maupun emas mereka Tidak akan mampu meluputkan mereka Seluruh bumi akan dilalap habis oleh api cemburunya Karena sesungguhnya Dia akan melakukan pemusnahan yang dasyat Terhadap seluruh penduduk bumi Meski bumi berkoncang Gunung-gunung beranjak Kau Tuhan yang terduhkan pada hidup Tuhan padamu ku percaya Ku angkat tanganku berserah Ku menaruh imanku kepadamu Kau bapa yang selalu pelihara Harap tanganmu yang turut bekerja Engkau lah perisai berlindungan di hidupku Engkau lah perisai berlindungan di hidupku Engkau lah perisai berlindungan di hidupku Terima kasih telah mengikuti tayangan selamat pagi Yesus pada hari ini Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari Saya percaya sepanjang hari ini Hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil Jika saudara diberkati dengan tayangan selamat pagi Yesus Jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Terima kasih